Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku nana seperti biasa di video-video sebelumnya kali ini aku akan share lagi ke kalian semua yaitu berbagai manfaat dan tips-tips untuk kesehatan nah untuk di video kali ini aku akan sedikit membahas mengenai daun kelor untuk kesehatan mata nah apa sih manfaat daun kelor untuk mata seperti yang diketahui banyak penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat daun kelor sangat banyak salah satunya untuk mata manfaat daun kelor untuk mata yang pertama yaitu mampu mempertajam penglihatan bagi penderita yang minus ataupun rabun senja dengan mengkonsumsi daun kelor secara teratur penglihatan akan menjadi lebih baik dan jernih berdasarkan riset kandungan vitamin C yang tinggi terdapat pada daun kelor dan lebih banyak 7 kali lipat dibandingkan buah jeruk nah vitamin C inilah yang berperang penting untuk menjaga kesehatan mata serta menyeluruh termasuk pada mata minus ataupun rabun vitamin C dalam daun kelor ini kaya akan antioksidan alami untuk melawan radikal bebas sehingga masalah mata bisa diatasi dengan baik daun kelor juga mengandung mineral dan nutrisi lainnya serta kaya akan antioksidan yang dapat memperbaiki sel sehingga mampu mendukung pemulihan pada fungsi mata manfaat lain dari daun kelor adalah dapat mencegah penyakit mata hal tersebut dapat terjadi berkat tingginya kandungan vitamin A dan retinol di dalamnya ketarak rabun dekat maupun rabun jauh bisa disembuhkan dengan rajin mengkonsumsi daun kelor nah berikut tips cara mengelola daun kelor untuk mengobati mata minus ataupun rabun jadi untuk membantu proses penyembuhan mata disini aku udah siapin daun kelor yang telah dicuci bersih dan nanti akan kita ambil beberapa batang daun kelor aja untuk sedikit dan banyaknya daun kelor disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk di tips kali ini aku hanya mengambil beberapa bagian batang dari daun kelor aja dan disesuaikan dengan banyaknya air yang akan aku tuang di dalam gelas kemudian daun kelor yang telah kita isi ke dalam gelas kita tambahkan dengan air panas sampai semua daun kelornya terendam setelah daun kelor diseduh dengan air panas biarkan selama 15 menit atau sampai airnya menjadi hangat kemudian disarankan untuk segera meminum air daun kelor tersebut maksimal 4 jam setelah diseduh dan disarankan pula untuk mengkonsumsi air daun kelor ini setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal baiklah sampai disini dulu video aku semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua dan ingat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe oke terima kasih dan happy wedding